musik 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 oke asik selamat datang di rangkai live selamat datang bersama kami Mantra Futura yoi dan kita kedatangan tangguh spesial kali ini ada Aril Nayaka bisa kita kalau kita biasa manggilnya Abil ya Abil boleh deh kali ini Abil aja deh biar lo semua, biar lo temen-temen SMP gue pada tau lo tadi keren banget Bil apa tuh IP yang baru ya cara karantina terima kasih terima kasih nah berarti ini lu ya salah satu mungkin IP pertama lu under Def Jam bukan? ya IP pertama dan project body of work pertama dari Def Jam dan ini juga sebenernya awalnya gak direncana sih men gue awalnya aslinya mau nge-release album terus ditambah situasi kayak gini gak mungkin bisa promo secara full segala macem jadi gue decide yaudah deh bikin IP aja yang emang bisa bisa relatable sama orang-orang yang lagi karantina juga gitu nah terus gue denger kabarnya nih lu produce mixing sama masteringnya lu sendiri? gue sendiri sendiri cuy ini antara ini antara keren atau gabut budget ya budget a little bit of both gimana tuh? apa? maksudnya lu berarti mixing mastering gitu lu emang belajar sendiri pada awalnya? di Youtube di Youtube sama ada ya setiap kali ke studio sama misalnya gue ke studionya Dipa atau ke temen-temen gue yang lain kayak ya gue ngeliat cara mereka soalnya mereka pake at least sesama pake logic gue pake logic kalo produce dan siapapun yang pake logic gue pasti perhatiin cara mereka ngeprosesnya gimana nah itu jadi ya gue take sebagai learning experience juga sih tadi lu sempet nge-mention Dipa nih lu kan sempet tahun 2000 berapa ya? 18 ya? sama Dipa itu menang Ami ya? Ami alhamdulillah menang Ami ini ngomong-ngomong Ami ini me ngomong-ngomong Ami nih kita ada ada satu lagi loh artis artis rangkai live the best deh pokoknya best iya me go down down deh go down down pokoknya ini ada artis tahun 2017 juga menang artis pendatang baru kalo tidak salah mari kita summit ini dia Teddy Aditya mas tinggal di mas salam 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 apa kabar mas silahkan memakai hai halo halo hai lo nah bos Teddy ini yang sudah meluncurkan album kedua question mark ya betul anggal 23 Agustus 2019 betul emang iya gue tangannya sempat iya 23 Agustus sudah bisa dinikmati nih digital streaming platform manapun betul dan boleh dong cerita-cerita dikit sebenernya makna dari apa mungkin pesan-pesan betul apa bukan betul gue kesini cuan buat betul-betul doang ngomong-ngomong itu cue kartu Tristan kebalik ya? iya tadi gue mau kasih kan lu masih gini kalo dia gini jadinya kebalik nah jadi gimana Om Ted Om Ted Om Ted apa nih pertanyaannya coba diulang Alhamdulillah saya ganti pertanyaannya jadi pertanyaannya bahasa-bahasa iya apa namanya untuk si question mark ini itu apa aja sih sebenernya ceritanya isi-isinya ceritanya adalah seiring bertambahnya umur gue merasa bahwa tanda-tanya di dalam kehidupan gue semakin lama bukan hanya semakin banyak tapi semakin besar oh gitu dalam aspek kehidupan apapun ya jadi kayak question mark ini sebenernya isinya pertanyaan gue aja kayak di fase hidup gue bikin waktu itu umur 27 tahun emang lagi banyak bermunculan pertanyaan terus jadilah itu album nah kalo misalnya disini ada kata media juga thinking thinking lagu thinking thinking menceritakan tentang seseorang yang merindukan kasih sayang itu bener gak sih itu asik meriah lirik wise iya cuman gue kalo nulis album biasanya kan emang gue urutin dari 1 sampe misalnya ada 10 track ceritanya akan berurutan secara eh akan secara berurutan 10 track itu jadi meaningnya bisa meaningnya menurut gue sama menurut orang yang dengerin bisa beda banget oke interpretasinya macam-macam cuman kalo thinking itu kan single pertama itu adalah ketika lu membutuhkan fase isolasi karena lu merasa lu kosong gitu lu kangen merasakan sesuatu jadi kayak bisa juga diartikan untuk kayak merindukan kasih sayang berarti isolasi sekarang juga tetap lu tinggalkan betul 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 yoi terus kabar-kabar punya kabar nih kayak punya radio ya saut-sautan panas nah kita nonton Tristan buka jaket dulu ya suara gue kayak suara radio gitu ya lumayan nah terus kan kalo tadi Abdul itu bikin proses albumnya di rumah lah ya lagi karantina kalo lu kan wah wah gila ada iya iya oke may kalo kalo Teddy kan katanya prosesnya di alam luar nih untuk pembuatan albumnya betul betul lah gini foto-fotonya wow woi keren 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 gue kaget loh itu punya apaan nah ee itu gimana tuh prosesnya maksudnya work workflow-nya workflow-nya gimana di alam luar maksudnya alat-alat kah iya ee itu lu kemana sih gue ada tiga tempat ada tiga tiga minggu jadi gue sekali ke luar kota tuh satu minggu yang pertama di Bali itu di Singaraja seminggu pertama itu fase sketch-sketch segala macem bikin apa kira-kira ceritanya kayak gimana strukturnya kayak gimana bunyinya akan arahnya kemana terus kedua tuh udah mulai take vokal karena bawa alatnya makin banyak jadi gue di Bandung di Lembang cari kayak Airbnb gitu total berapa lama gitu terus belum selesai belum selesai terus yang terakhir yang terakhir di Tabanan di Bali itu kayak ada satu Airbnb di tengah hutan beneran jalan masuknya susah banget tanah-tanah tanah-tanah rumah dan gak ada temboknya jadi rumahnya emang kebuka gitu aja terus minggu juga disitu sampai albumnya beres balik ke Jakarta cuma tinggal mixing mastering jadi totalnya efektif rekamannya tiga minggu cuma sama post productionnya mungkin kayak sebulan dua bulan lah ya tiga minggu sepuluh lalu tiga minggu sepuluh lalu keren soalnya waktu itu gue sama Tristan juga sempet mau coba kayak bikin ngeproduce di alam workshop-workshop di Bali ngeproduce albumnya Prisil cuma kayaknya Pabalatak masih ya maksudnya sistemnya workflow-nya masih ini dan lu tiga minggu sepuluh lagu sih gokil karena sebenernya yang bikin itu jadi efektif buat gue adalah ketika gue bangun tidur dan biasanya kalo bangun tidur kan langsung kayak di tempat yang kayak gitu gitu lu ngeliat pohon ada kabut-kabut ada gunung ada ngapain ya yang paling deket adalah laptop controller gitar segala macen alat rekam gitu jadi yaudah bangun tidur langsung oke sampe tidur lagi bangun lagi gitu lagi iya terus kalo ini buat berdua nih kalo misalnya bikin lagu tuh pada notasi dulu kah atau instrumen dulu kah lu dulu deh Bil gua gua beda-beda sih maksudnya dulu gua sempet ada fase dimana gua suka drum dulu jadi kayak berdasarkan pengen BPM-nya berapa ada yang gua nyari chord-nya dulu ada bahkan yang yang gua nulis liriknya dulu tapi sekarang sih beda-beda kayak misalnya gua abis ini mau studio-an bener-bener tergantung mood sih gua bener-bener ngebiarin flow mood gua kayak gimana anaknya kayak gimana ya baru gitu dan tapi recently sih gua lagi jarang nulis jadi gua biasanya nge-freestyle satu kayak album gua yang cara karantina terus album freestyle jadi gua nulis di kepala terus gua nge-freestyle kayak 4-8 bar abis itu gua mikir lagi nulis di kepala lagi jadi kayak pas udah kelar semuanya baru pas iya pas pas gua mau upload kan orang-orang tim gua pada nanyain eh ini liriknya gimana bentar ya kasih gua 2 hari dulu gua mau dengerin dan nge-tick lagi oh oke iya 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 it's kinda like weird kalo boss Teddy? sama macam-macam juga ada yang cuman biasanya selalu berawal dari cerita jadi gua biasanya nulis satu paragraf cerita abis itu kayak abis itu udah bebas tuh bisa ketemu melodinya duluan bisa ketemu gitarnya duluan cuman udah ada paragrafnya duluan dari situ liriknya akan berkembang gitu nah kalo misalnya di albumnya question mark disini ditulis memiliki gambaran pembuka konflik hingga kesimpulan penutup dari suatu kisah itu bener banget ya beti iya emang pencarian atas jawaban aja yoi dan album ini diproduceri oleh Teddy Aditya dan Kenny Gabriel juga ya betul di track nomor shoutout buat Kenny Gabriel di track nomor 10 ada Petra Siombing juga oh gitu answer me ya eh answer me the answer answer me wow jawab aku oke ada apa lagi nih me ngomong-ngomong soal alam alam nih Tengah panggilan Tuhan lewek ada apa? gledek fack w maison gledek fack gledek fack gledek fack gledek fack juga dari penyanyi penulis di Lestari apakah benar dan gimana ceritanya? jadi waktu itu vocal cam si namanya Cetrix yaitu vocal coachnya Michael Jackson Stevie Wonder dan lain-lain sebelum vocal camnya mulai gue sama Petra udah kayak seminggu duluan disana songwriting apa bikin-bikin segala macem terus pas camnya mulai karena kita disana satu minggu full terus gak kemana-mana bener-bener cuman dari kamar kelas paling main gitu ada ada satu kamar yang bisa jadi studio jadi banyak sharing juga terus gue ngobrol lah sama body will starry gitu masalah tulisan dan segala macem gimana sih dia kan iya penulis yang sangat inspiring inspiring gitu terus dia bilang gini kayak eh tunggu-tunggu ada geledek lagi sorry nih sorry nih nah ini geledek fact yang kedua tentang Ariel nih pokoknya katanya Ariel Ariel ini bisa meng-impersonate karakter orang kata siapa? kata gak tau nih kata kita punya tim redaksi dan ini sendiri ya research R&D siapa Narel? dan gak bisa pedes katanya coba dong kak pengen impersonate apa me? impersonate siapa? Donald bebek gitu katanya lu jago nih iya bener bisa gue kira tadi itu ini loh apa sound effect loh nah terus yang kedua nih katanya adeknya pacaran nama Tris nah demi apa? ini siapa yang nulis? lu pacaran nama adek gue Tris eh lu gak tau lu? lu? awkward moment awkward moment awkward moment kak malu 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 yaudah kita next kali ya next kali ya next kita juga sekali lagi mau congratulations juga buat Ariel Layata yang baru-baru ini masuk Def Jam yeay gokil itu isinya ada Bang Kanyi Bang Bang Nas ada ya? Bang Nas ada Bang Justin Bang Justin juga Justin yang mahal nih Justin Tim Berlek Tim Bieber 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 berarti si Believer gue believer apa? turunan dari Universal Music Group ya betul lah jadi Def Jam itu emang under umbrella company-nya Universal Universal Music Group and then mereka bercabang jadi Def Jam South East Asia jadi mereka lagi scouting talents dari Asia Tenggara Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan sekitar nah terus kan setau gue nih lu tuh juga Prisja kan? itu lu gimana tuh cara bagi waktunya atau sistemnya? eh sistemnya sih ya gue treat Prisja sebagai family sih maksudnya kayak emang gue awalnya mulai dari Prisja so Prisja will always be my family dan my first go-to adalah ke Prisja the reason gue ngambil Def Jam adalah cuman gue ngeliat opportunity bagusnya untuk ngebangun jembatan aja untuk scene hip hop Indonesia ke hip hop luar soalnya gue tau role I think my role di hip hop Indonesia tuh bukan not to be the best kayak gue it's too selfish kalo gue mikir mau jadi the best tapi gue mikirnya ya gue disini mungkin tugasnya adalah untuk ngebangun jembatan nih soalnya gue yakin talent-talent di Indonesia mau di hip hop, mau di luar hip hop everything itu kita juga gak salah saing kok sama di luar so I kinda wanna find a way untuk ngebangun jembatan antara anak-anak Indonesia sama di luar keren gak? lokil banget gak tuh? asik banget kan? nah sekarang kita ada pertanyaan dari netizen oh dari rapper rangkai pertanyaan yoi oh yang ini masuk nih yang ini masuk singkatan singkatan masuk ading yang tadi gak? teriasal yang tadi agak langsung ke langsung ke siapa nih Teddy Aditya Bang Ted kenapa milih Fender eh Fender Fender sebagai Girlu karena dipinjeminnya itu oke terjawab ya gue mau minjemnya sure cuman gak dikasih gak sih oke Naya kak Dina Gari Gari ini siapa yang pasang sahaja bentar ya lanjut, lanjut buat Abil nih what makes you feel grateful even in this pandemic condition oh giliran bahasa inggris lempar ke gue loh keluarga gue my mom, my sister jadi ya i mean having them around is the most humbling thing ever and that makes me feel grateful oke untuk pertanyaan Bung Teddy lagi setelah pen pen setelah pandemi apa hal pertama yang akan dilakukan jalan-jalan jalan-jalan kemana nih gak tau pokoknya jalan-jalan keluar dari ya depan komplek juga Alhamdulillah lanjut gue oke buat Abil Bisa mix master lagu sendiri belajar dari mana dari youtube sama dari temen-temen sama ya youtube sama temen-temen youtube sama temen-temen tuh udah ke jawab ya rafiraihan temen-temen lo youtube temen-temen gue youtube youtube is live bro masih ada yang mau nanya lagi? aman? masih? oke masih boleh? oke Bung Teddy what is your biggest fear? wow kasih tau siapa yang nanya dong tipe-tipe teris ah what is your biggest fear? hmm hmm not knowing myself and you knew yourself in question mark asik that's the way to find myself sick oke so correct ya correct 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 oke oke what are you now between love and heartbreak and everything else which one inspires you the most when you write heartbreak 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 emang lo lagi heartbreak engga bisa engga bisa aja bisa aja gue lo bisa di heartbreak heartbreakin ya kalo emang pinter bisa memainkan moodnya eh heartbreak heartbreak bagi yang bilang abil gampang heartbreak engga men dia tuh emang bisa mainin mood sendiri aja iya kan iya kan fokus oh iya rom tuh ada gambar engga sih engga oke terakhir nih untuk Boss Teddy Kak Teddy kota mana yang pengen dikunjungi untuk Manggung sekarang nih mana aja lah gue mana aja mana aja yang ngundang gue gue dateng kok atau sekalian lu kan doyan traveling hobi hobi juga kan sekalian lu kira-kira laran tuka kali ya gimana tuh bagus tuh di flores flores engga tau ada yang nonton apa engga kita pastikan ada yang nonton sofi ada sofi terakhir nih ya buat Ariel gimana kesan melewati quarter life kesan melewati quarter life alhamdulillah so far baik-baik aja sih maksudnya engga gue dulu pas umur 20an gue sempet kayak ini quarter life crisis apa sih kayak what is it but i mean like gue bersyukur banget dan beruntung banget ya ada-ada lah pesan down-nya down-nya down banget tapi kayak at the end of the day whatever happen gue tipe orang yang live with no regrets jadi kayak jadi kayak if something bad happens in the past gue yakin itu untuk kebaikan gue di sekarang dan kedepannya so ya man quarter life is not easy tapi it's not impossible just do it santai aja gitu loh gitu kan santai aja iya masih ada last question gimana sih top 2 songs yang lagi didengerin sama Teddy Aditya dan Naurilna ya kak top 2 songs terus Vira gue lagi dengerin lagu lagi soundtracknya 2k paling main ya eh 2k diskon sih gimana sih iya 66 ribu kan terus kenapa kita jadi bahas 2k gue lagi terakhir dengerin Salem sel sama self tape aduh judulnya apa sih Moses Umley di album iya Moses Umley ah Moses Umley iya 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 kalau abil kalau abil gua tuh pas kecil suka nonton The Mask lu udah nonton The Mask gak sih The Mask nya Jim Carrey Jim Carrey terus ada soundtracknya gue kemarin nonton lagi di Netflix terus kayak ada satu lagu yang hey pacuko tetet itu lagu yang ada musical section gitu di ininya terus pas gue nonton lagi buat nostalgi akhirnya gue nonton dengerin lagu itu terus so itu nama lagunya hey pacuko sama satu lagi gue lagi ngedengerin apa ya tadi sih gue di mobil lagi dengerin album albumnya Drake yang baru sih tuh gue masih repeat aja terus kayak yang terbaik gue yang disebut Demons Demons by Drake Demons oke abis ini kita bakal ngeliat kesehariannya Drake bukan gak ada abis ini bakal ada penampilan spesial dari Teddy Aditya saksikanlah stay tune stay safe stay tune stay alive jaga iman jaga imun yoi yoi dadah thank you 10 bye nah ng p n